Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sekarang sedang berada di dalam hadiratnya Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, hati yang terbuka. Karena dia akan melepaskan firmannya yang akan dibangun menjadi karakter ilahinya Allah di dalam hidup saudara, pada hidup saudara. Minggu lalu saudara, kita telah membahas dalam Kidung Agung 2 ayat 15. Sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur, kebun anggur kami yang sedang berbunga. Perkara kecil tapi bisa menjadi ancaman besar dan bencana besar. Saya sudah hubungkan kepada saudara tentang bagaimana sampai berdampak pada pemerintahan Allah kerajaan sorga di dalam batin saudara bisa menjadi rusak, terganggu. Saya akan melanjutkan dengan ayat selanjutnya. Yang masih ada kaitannya, kuat dalam situasi yang dihadapi oleh si wanita sunam ini, diperkemahannya Raja Salomo. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih. Betapa kami rasakan kasihmu Tuhan. Sehingga engkau sendiri Tuhan menyingkapkan kepada kami tentang pribadimu supaya olehnya. kami bisa mengasihi engkau mencintai engkau, teguh tidak pernah berubah setia dalam mengasihi engkau lewat daripada kemurnian cinta yang ada pada diri kami Kepada engkau. Hari ini berfirmanlah Tuhan supaya dimensi keilahian Allah itu terbangun pada hidup kami, pada diri kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan rohmu. Terima kasih untuk firmanmu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Kita baca sekarang ayat ke-16. Ingat situasi ini. Ini masih tetap di dalam kemahnya. Saya katakan kemah daripada Raja Salomo tetapi bukan kemahnya Salomo yang ada di situ tetapi ini adalah perkemahannya Raja. Di ayat 16-nya dikatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Kita lanjut lagi langsung sebelum angin senja bermus dan bayang-bayang menghilang kembalilah kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusak di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saya ingin saudara tetap diingatkan bahwa sampai ayat 17 ini itu si wanita sunam sedang membayangkan mengimajinasikan melalui pemikirannya bahwa kekasihnya itu itu mengembalakan domba di tengah bunga baku. Keindahan-kehindahan yang ada dalam ingatannya rupanya ini yang membuat dia teguh saya katakan membuat dia teguh untuk terus tidak tergoda saya ulangi tidak tergoda terhadap pinangan daripada Raja Salomo saya ingin mengajak saudara sebelum kita lanjutkan untuk memulainya disini supaya saudara tahu kolose pasal tiga ayat ayat satu dan dua karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas dimana Kristus ada jadi pikirkan tentang dia duduk di sebelah kanan Allah nah ini si wanita sunam ini sedang menghayal pikirkan si gembalanya itu sang kekasihnya itu dia ada dimana tapi dia membayangkan mengimajinasikan kemudian ayat dua dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi jadi kalau kau berpikir perkara yang di bumi kalau wanita sunam ini berpikir tentang perkara yang ada di sekitarnya dia saat itu dia akan tergoda tapi merupakan kekuatan bagaimana dirinya untuk dia teguh saya ulangi dia teguh tidak tergoda tidak jatuh dalam pencobaan tidak jatuh dalam bujuk rayu Raja Salomo yang meminang dia saat itu meskipun dia seorang Raja adalah karena dia memikirkan terus saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara penguasa dan pemilik pikiranmu adalah dirimu penguasanya dirimu jangan kau berkata aduh kok kenapa ya pikiran saya ini ke arah-arah hal-hal yang porno kepada hal-hal yang gak benar karena memang kata Rasul Jakobus dikatakan itu sudah sudah ada keinginan dalam dirimu dan kau membuahkannya membuahkan pertama kali pada pikiranmu ini hal yang perlu saudara pahami jadi saudara adalah penguasa saudara adalah pemilik daripada pikiranmu saya katakan sekali lagi saya bukan penguasa daripada pikiranmu saudara bukan penguasa daripada pikiran saya saya penguasa saya pemiliknya sendiri dengan kata lain saudara tidak bisa mempengaruhi saya maaf saudara tidak bisa menyetir pikiran saya tapi saudara hanya bisa mencoba mempengaruhi pikiran saya supaya saya sebagai penguasa dan pemilik pikiran saya dipengaruhi cara berfikirnya menghasilkan pemikiran pemikiran seperti yang saudara mau saudara saya ingin saudara untuk hidup dengan cara yang benar saudara jangan sekali-kali berdoa kepada Tuhan Tuhan ubahlah pikiranku ini tidak akan pernah dilakukan oleh Tuhan lihat firman Tuhan dia bilang berubahlah oleh pembaruan bunuh kata berubah itu adalah kata dorongan terhadap saudara karena saudara pemilik akal budimu sendiri ayat dua ini disini kalau setiga itu pikirkanlah perkaraan di atas berarti saudara sebagai penguasa pikiranmu untuk mengarahkan pikiranmu itu untuk memikirkan perkaraan di atas saudara yang berkuasa saudara yang pencet tombol saudara yang memegang kendalinya Tuhan tidak akan pernah mengubah pikiranmu sebab kalau Tuhan mengubah pikiranmu dia melakukan hipnotis sihir tidak akan sama sekali jadi pikirkanlah perkaraan di atas nah ini wanita ini berkata kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku kenapa hal ini dikatakan setelah sebelumnya dikatakan tangkaplah rubah-rubah hal-hal yang kecil saudara lihat disini gadis ini menyatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku saudara lihat kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku Saudara tahu ini sebuah kata ketegasan menunjukkan ketetapan hati. Mengapa sebelumnya dikatakan tangkaplah bagi kami rubah-rubah, hal-hal kecil bisa merusak. Tapi kemudian dia menunjukkan komitmennya dia tidak ini. Ini suatu komitmen yang jauh lebih tinggi. Itu sebabnya dia bisa menangkal semua rubah-rubah perkara-perkara kecil. Karena komitmen ini. Saya mau tunjukin pada saudara, perhatikan ini. Si gadis ini sebenarnya menunjukkan ketetapan hatinya dalam menghadapi pencobaan dan godaan. Lihat. Oh dia itu milik kekasihnya, bukan milik Raja Salomo. Dan begitu sebaliknya. Saudara mengerti bahasa ini? Bahasa Kidung Agung 2 ayat 16? Saudara mengerti bahasa ini bahasa apa? Saudara tahu ini bahasa apa? Inilah bahasa ikat janji. Saudara tahu tidak? Kau juga punya ikat janji dengan Tuhanmu sebagai kekasihmu. Maukah engkau menunjukkan dalam kehidupanmu, dalam pemikiranmu, dalam cara engkau... Menunjukkan ide, pemikiran, paradigma, dalam bertindak bahwa dia adalah kekasihku. Itu kekasihku itu, Tuhanku itu punyanku. Dan aku kepunyai dia. Itu harus engkau tunjukkan. Mari kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Di Kidung 2 ayat 13. Sorry. Di 2 Petrus, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Karena si gadis ini berkata, ada perkataannya yang berkata begini. Lihat saudara. Dalam Kidung 2 ayat 16 ini. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Dia yang mengembalakan geromba di tengah-tengah bunga baku. Oke. Saya akan lakukan begini. Menjelaskan pada saudara. Dia bilang, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Bukankah si wanita sunam ini dikatakan bahwa dia adalah seperti bunga baku. Saya katakan dia seperti bunga baku. Kalau kau lihat itu ayatnya. Di Kidung 2 ayat 1. Dia mengatakan bahwa dia mau bunga mawar dari Sharon dan aku. Dan Sharon aku. Bunga baku di lembah-lembah. Lalu kemudian akhirnya dikonfirmasi lagi. Kemudian itu dikatakan pada ayat yang kedua. Pada dua. Seperti bunga baku di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ini pernyataan daripada Raja Salomo. Dia adalah bunga baku. Kemudian dikatakan lagi di Kidung 2 ayat 16. Kekasihku, kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Berarti ini adalah suatu kerinduan. Dia bayangkan suatu kerinduan untuk dia bersama-sama dengan sang kekasihnya. Berarti ini seperti dia katakan. Dia ingin cepat kekasihnya itu datang. Karena dia adalah bunga baku. Biarkan kekasihku ini menggembalakan domba. Saya katakan menggembalakan domba. Di tengah-tengah bunga baku. Dalam tengah-tengah kehidupanku. Loh apa ini yang dirindukan oleh si gadis ini? Padahal dia jauh jaraknya. Apa yang dirindukan oleh sang kekasih ini? Dia mau mohon cepat datanglah kayak gitu. Oh bukan. Lebih dari itu. Yang dia mohon, dia rindukan adalah bukan secara fisik seperti gereja Tuhan menginginkan kedatangan Tuhan dengan cepat. Tetapi yang diinginkan adalah hadiratnya Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Hadiratnya Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. 2 Petrus 3, 18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sampai selama-lamanya pengenalan. Dia kenal sifat dari bahagia Tuhan. Dia tahu dia tahu ada hadiratnya Tuhan di sini. Sama seperti wanita sunam ini. Kita lihat lagi Wahyu 22 Lihat Hadiratnya dia berikan meskipun dia masih duduk di tahta. Ayat 20 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini kesaksian sehingga Rasul Yohanes bisa merasakan hadiratnya. Berfirman Ya aku datang segera amin datanglah Tuhan Yesus. Ini suatu passion kerinduan terbesar. Dia hadir juga secara fisik. Tapi saat ini dia memang hadir. dia memang hadir dalam hadiratnya yang dia rasakan. Karena pengenalan dia kenal kepribadian ini. Dia bisa rasakan itu. Gereja seharusnya bertumbuh dan hidup dalam kondisi seperti itu. Gereja bukan seorang yang mencari hadiratnya Tuhan. tapi selalu dia bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Hadirat Tuhan tidak selalu saya katakan engkau bisa formulasikan itu ketika lagu pujian yang tepat lagu penyembahan yang tepat irama musik yang indah tidak demikian. Semua puji-pujian itu itu menolong jiwamu tapi engkau mengenal Tuhan itu adalah ada di dalam rohmu. Jadi si gadis ini saudara bisa lihat di sini betapa luar biasanya si gadis ini bilang kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku karena kekasihnya adalah sang gembala saudara mengerti apa arti sang gembala pemilik saya katakan saya katakan dia adalah pemilik 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 daripada domba itu dibilang sang gembala yang dikatakan apa menggembalakan domba di tengah-tengah bunga baku si gadis ini menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berubah dia adalah seperti bunga baku dan si gembala itu bukannya orang upahan terhadap domba-doma tapi dia pemilik saya ingin supaya saudara lihat beberapa poin penting disini hal-hal yang seperti kekasih kepunyaan dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku dan itu menunjukkan bahwa dia merindukan hadiratnya bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali tapi hadiratnya Tuhan itu nyata saya mau tunjukin pada saudara dan saya mau tegaskan sekarang ini ikat janji seperti ini yang saudara tampilkan melewat kehidupan saudara merupakan suatu penolakan yang tegas saya katakan penolakan yang tegas saya katakan ini sesuatu yang tegas dari si gadis atas pinangan Raja Salomo karena dia mengucapkan ikat janjinya dengan sang kekasihnya si gembala dan itu telah menjadi ketetapan hatinya di hadapan Salomo di hadapan siapa saja jadi ikat janji itu saudara bisa ekspresikan lewat ketetapan hati saudara yang teguh ketetapan hati yang teguh jadi saudara lihat si gadis menegaskan keteguhan dan keyakinan yang kuat meski dia tidak berjumpa dengan sang kekasihnya saudara melihat keteguhan ini karena apa ketetapan hati yang teguh ini karena ini adalah imannya Allah ini yang harus saudara tunjulkan Yesus bisa melihat iman wanita sakit pendaraan Yesus bisa melihat imannya wanita siro venesia Yesus bisa melihat imannya orang yang mengusung empat orang yang mengusung seorang lumpuh di Kapernaum Yesus bisa melihat iman Allah juga bisa melihat iman keteguhan hatimu itu karena ekspresi daripada iman Ibrani pasal 11 sorry Ibrani pasal 11 mulai dari ayat 36 ada pula yang diejek lihat ini ini karena iman ini orang-orang di darah dan bahkan ini di belenggu mungkin kita baca mulai dari ayat yang ke 35 sebaiknya adalah ayat 35 kita baca dari ayat yang ke 35 ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik ada pula yang diejek dan diderah bahkan yang dibelenggu dan dibenjarakan mereka dilempari digergaji dibunuh dengan pedang mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan kesesakan dan siksaan ini orang-orang beriman nih nasibnya kayak begini nih di dunia ini sorry dunia ini tidak layak bagi mereka mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung dan mereka semua perhatikan ini tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu tidak memperoleh apa yang dijanjikannya Tuhan Tuhan sudah berjanji lihat keteguhan hati mereka keteguhan sikap hidup mereka itu karena iman sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik wah ini lihat orang-orang iman bisa mengatakan menampilkan seperti itu membuat saudara akan tetap teguh saya katakan membuat saudara tetap teguh kita lihat disini lihat saudara apa yang mempengaruhi keteguhan saudara itu iman lihat disini apa yang terjadi pada si wanita sunam ini dan orang-orang yang punya iman sehingga dia teguh ayat 27 karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja ia bertahan lihat ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan bukankah ini yang dialami oleh wanita sunam itu ya ini yang dialaminya mengapa dia teguh padahal dia ada di perkemahannya Salomo si kekasihnya itu nuncau disana dia tidak tahu tapi dia membayangkan dia penguasa atas pikirannya dia membayangkan aku ini bunga baku dia membayangkan dan dia bisa mengalami hadiratnya sang gembala kekasihnya itu menggembalakan di tengah-tengah bunga baku lihat dia memiliki ketetapan hati yang kuat menyebutkan tentang ikat janjinya mengapa karena iman karena iman ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan saya suka saya suka sekali ayat ini benar-benar benar-benar saudara saya suka sekali ayat ini ia bertahan saudara juga bisa bertahan ibrani 11 ayat 27 saudara bisa bertahan saya ingin mengutip ayat ini sebagai suatu ayat yang merupakan ayat yang luar biasa menyingkapkan tentang kekuatan iman saya katakan menyingkapkan tentang kekuatan iman apa itu apa itu saudara itu adalah ia bertahan sama seperti ia melihat yang tidak kelihatan saudara bisa bertahan menghadapi segala macam pencobaan karena saudara telah melihat apa yang tidak kelihatan dia tidak melihat sang kekasihnya tapi dia bisa bertahan saya katakan dia bisa bertahan menghadapi semuanya ini saya tulis-tulis ini ini ayat yang betul-betul menjadi ayat yang luar biasa menurut saya ibrani 11 ayat 27 ini luar biasa terutama di ayat B bagian terakhir ini luar biasa sekali menurut saya jadi dikatakan bahwa ia bisa bertahan menghadapi godan bencana seperti apa saja dia bisa bertahan sebab sebab dia bisa melihat apa yang tidak kelihatan wah saya sangat bergairah saudara jujur saya katakan saya sangat bergairah saya rasakan rotuhan kencang sekali dalam hidup saya jadi si gadis ini bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan ini luar biasanya adalah karena iman ini betul-betul saudara harus bisa memahami bahwa Allah menganugerahkan iman kepada saudara lihat si gadis sunam ini saya katakan lihat si gadis sunam ini apa yang dia alami dalam pencobaan yang sangat berat ini saya katakan kekasihku kepunyaan keunduan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bagu sebabnya dia katakan tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu perkara-perkara singkirkan dia tahu itu bisa mengganggu menghancurkan menjadi bencana besar jadi saudara lihat disini si gadis menegaskan sekarang keteguhan dan keyakinan yang kuat dengan mengatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bagu karena kekasihku itu bukan seorang upahan terhadap domba-domba dia adalah pemilik dari kemala makanya dia katakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia apa artinya dia katakan aku kepunyaan dia aku milik dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bagu wow ini sesuatu yang dasyat kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa engkau adalah domba-dombanya ini akan terjadi dalam hidupmu dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dia akan memberikan arah karena gembala itu menunjukkan arah dia akan membaringkan saudara di padang berumput hijau dia akan melindungi saudara bahkan dia akan serahkan nyawanya demi menyelabatkan saudara dari singa yang mengau-ngau serta beruang kalau begitu si gadis ini berkata seperti ini apa maksudnya si gadis ini menunjukkan pertama ketertarikan si gadis ini bahwa aku ini kepunyaan kekasihku yaitu sang gembala itu yang mengembalakan domba di tengah bunga baku bukankah dia bunga baku ya si gadis ini bunga baku ya tapi dia bilang aku itu kepunyaan jadi selain domba-domba ini dipelihara oleh sang gembala kekasihnya itu karena itu adalah domba-domba kepunyaannya dia si gadis ini mengatakan aku itu seperti domba-domba miliknya dia juga berarti si gadis ini tertarik sekali bahwa dia milik daripada sang gembala berarti dia akan menikmati kepribadian sang kekasihnya dia itu yaitu sang gembala jika dia ini adalah milik saya katakan jika dia ini akhirnya menikah dengan sang gembala ini maka dia akan menikmati semua tanggung jawab karakter-karakter penggembalaan yang ada pada si gembala ini terhadap domba-dombanya miliknya itu juga akan dialami oleh si gadis ini wow oh haleluya saudara ini benar-benar hal yang dasyat dan ini sudah terjadi pada hidup kita ini sudah terjadi pada hidup kita kita buka sekarang Roma pasal 7 Roma pasal 7 ayat 4 sebab itu saudara-saudaraku kamu juga telah mati bagi hukum torat oleh tubuh Kristus apa arti telah mati bagi hukum torat berarti saudara tidak berdaya supaya kamu menjadi milik orang lain yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah kita lihat sekarang Roma 8 lihat apa yang membuktikan bahwa saudara adalah milik Kristus kalau saudara milik Kristus maka dia adalah gembala dan saudara domba-domanya tetapi kamu tidak hidup dalam daging Roma 8 ayat 9 melainkan dalam roh jika memang tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus iya bukan milik Kristus salah satu bukti roh Kristus hidup di dalam diri saudara maka semua karakter kehidupannya Kristus itu mulai terlihat tahap demi tahap di dalam kehidupan saudara dari hari ke hari dari hari ke hari dari hari ke hari itu menunjukkan bahwa engkau bukan hanya memiliki roh Kristus tetapi kau adalah milik Kristus simple jadi Kidung Agung ini berbicara tentang hawa terakhir gerejanya yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya itu yang diharapkan Tuhan Galatia 5 mari kita lihat Galatia 5 Galatia pasal yang kelima tadi kita berbicara memiliki roh Kristus itu menjadi milik Kristus saudara lihat Galatia 5 ayat 24 barang siapa menjadi ayat 24 barang siapa menjadi milik Kristus Yesus yang tadi miliki roh Kristus dia telah menyalipkan daging telah berarti dia sudah punya kemampuan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan ini sebagai bukti bahwa ada roh Kristus berarti saudara adalah milik Kristus inilah karena setiap hari orang melihat kedaginganmu disalib apa artinya disalib disalib artinya belum mati tapi dengan jelas dan pasti akan menuju pada kematian dengan segala hawa nafsu dan keinginan saya heran ketika Tuhan sudah memberikan contoh tentang pola pernikahan tentang pola kehidupan tetap saja ada orang dia bermain-main dengan nafsu dan keinginannya wow dia sudah tahu kebenaran tapi mengapa dia tidak bisa menunjukkan wow dia adalah milik kristus kristus ada di dalam dirimu itu mudah karena kau diselamatkan tapi kristus roh kristus dikatakan roh kristus ada di dalam dirimu sebagai identitas baru bagimu bahwa kau adalah milik kristus itu tidak mudah kalau roh kristus itu berkuasa dalam hidup saudara maka saudara akan menampilkan kehidupan kehidupan setiap hari menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan saudara ya saya rasa ini sesuatu hal yang perlu untuk saudara mulai sadari dan terbuka bahwa saudara sedang melakukan suatu perjalanan saya katakan melakukan suatu perjalanan perjalanan hidup saya katakan perjalanan hidup ada banyak orang kadang-kadang dia kabur terhadap kasih kasih dia kepada Tuhan kasih Tuhan kepada dirinya saya mau tunjukin pada saudara prinsip ini dalam Yohanes 14 ini ayat berkali-kali kita sering baca Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 21 barang siapa megang perintahku dan melakukan dialah yang mengasihi aku lihat ini akan menyalipkan dagingmu kau bisa mengasihi Tuhan dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh Bapakku lihat timbal balik kasihnya dan aku pun akan mengasihi dia lihat timbal balik kasihnya akan menyatakan diriku kepadanya tidak ada misteri tentang Tuhan karena Tuhan tahu kalau kasihmu itu itu karena pengenalan akan Tuhan maka Tuhan akan singkapan singkapan ayat 23 jawab Yesus jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku bukan menuruti kata hatinya bukan menuruti pemikirannya tapi ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia apa artinya diam bersama-sama dengan dia Bapak Putra Yesus maksudnya dengan hidup saudara lihat ini apa ini berbicara tentang gereja dalam ikat janji dengan Tuhan seorang mengerti satu kalimat yang saudara bisa merupakan kekuatan juga selain iman dari kata ini dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku artinya ingat saudara dia membayangkan dia mengimajinasikan karena kekasih itu jauh seolah-olah kehadiran sang kekuasi itu nyata saat ini di tengah-tengah kehidupan si gadis yang sedang apa karena dia bunga baku kehidupan si gadis itu sedang terus didandani oleh Tuhan dan bukan dia gak terterarik apa yang didandani oleh pihak Raja Salomo dia katakan gini kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku ini ikat janji yang dibuat oleh Tuhan dengan saudara saya ingin saudara membaca soal ikat janji kalau dibuat oleh Allah saudara menjadi milik Allah dibuat oleh Allah saya sudah sampaikan kepada saudara jauh sebelumnya saya katakan jauh sebelumnya kepada saudara melihat ikat janji yang dibuat oleh Allah Roma Pasair Masmur Pasal 105 Masmur Pasal 105 dikatakan begini ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya ini bukan perjanjian ikat janjinya firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Isaac Abraham sumpah kepada Isaac dan diadakan yang hal itu menjadi ketetapan bagi Yaakub menjadi perjanjian kekal bagi Israel karena Yaakub akhirnya menjadi Israel dan seluruhnya turun-temurun turun-temurun itu perjanjian yang kekal Jeremiah 32 Jeremiah 32 aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelahkan mereka melainkan akan berbuat baik kepada mereka aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh dariku daripadaku apa artinya dia bilang selalu ikat janji itu ikat janji yang kekal luar biasa saudara saudara kalau Allah berjanji membuat ikat janji kepada saudara apa yang dia lakukan mari kita lihat sama-sama Ibrani pasal 6 Ibrani pasal 6 ini tentang kepada Abraham lagi contohnya sebab ayat yang ketiga sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham ia bersumpah ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat baik Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya dan yang mengakhiri segala bantahan karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya melalui dengan sumpah oh supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita dalam ikat janji dikatakan itu adalah perjanjian Allah untuk kekal selama-lamanya dia mengangkat dirinya dengan sumpah untuk menunjukkan dan membutuhkan buat dia tidak berdusta dan Abraham tahu karena Allah bersumpah demi dirinya sendiri maka nama Allah dipertaruhkan makanya dia mati baru melihat cucunya yang dua orang Yaakob dan Esau yang belum menikah pada waktu itu tapi dia percaya bahwa Allah dia sudah menemukan bahwa Allah bukan Allah pendusta ini ya yang harus engkau pahami saudara apa yang dikatakan oleh si gadis ini meskipun ini adalah imajinasinya dia dikatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia ini adalah ikat janji dan ikat janji kita gerejanya dengan sang kekasih yaitu Kristus itu dilandaskan oleh sumpah wah wah saudara bisa merasakan roh Tuhan meneguhkan hati kita saya katakan meneguhkan hati kita Kristus itu hadir nyata di tengah tengah gerejanya dari mana saudara tahu apakah kita bikin ikat janji kepada dia paca matius 28 19 dan 20 karena itu pergilah saudara bisa pergi kemana jadikanlah semua bangsa murid setelah mereka dalam nama bapak anak roh Kudus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman ini bukan sampai akhir jaman itu jaman dosa ini berakhir sampai dia datang secara fisik aku akan menyertai apa artinya menyertai menyertai adalah hadiratnya dia selalu tersedia meskipun dia duduk di atas tahta saat ini selalu tersedia buat sang kekasihnya gerejanya itu jadi salah satu ciri daripada gereja Tuhan karakteristik gereja kekasih Tuhan rindu rindu akan hadiratnya Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupannya meskipun Kristus duduk sampai kapan di tahta di surga dan belum datang saat ini itu adalah kewenangan Bapak jadi saudara bisa lihat kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung yang membayangkan sang kekasihnya ada di tengah-tengah kehidupannya dia berarti berarti dia set pikirannya untuk memikirkan perkara yang di atas seperti koloset 3 ayat 2 tadi dia set dia penguasa atas pikirannya untuk dia arahkan kepada yang di atas baik baik saudara lihat saya ingin supaya saudara memahami ini lihat dia katakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia suatu keteguhan hati saya katakan suatu keteguhan hati sampai kapan suasana hadirat Tuhan ini sampai kapan keteguhan iman ini berlangsung saudara mau tahu mari kita baca ayat 17 hidung 2 ayat 17 sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang kembalilah kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah wow sorry saudara Alkitab bahasa Indonesia kalau saya lihat di dalam kepada bahasa Ibraninya itu terlalu jauh untuk kita bisa akhirnya memahami bahwa ini adalah kelanjutan dari ayat 16 saya lihat saya kutip dalam King James Version until the day break and the shadows flee away turn and the shadows flee away turn my beloved oh sorry turn my beloved and be thou like a rue or a young heart upon the mountains of better terjemahan better itu bukanlah gunung-gunung tanaman rempah-rempah saya terjemahkan langsung dia bilang sampai atau hingga fajar menyingsing dia ingin hadiratnya itu yang di ayat 16 dia ingin sampai fajar menyingsing berarti itu adalah sepanjang malam sampai fajar menyingsing eh kapan kau jaga malam sampai fajar menyingsing sampai matahari terbit berarti itu berbicara tentang sepanjang malam dan bayang-bayang menghilang kalau ada matahari maka akan ada muncul bayang berarti dan bayang-bayang menghilang kapan bayang-bayang menghilang yaitu sepanjang siang sampai sore dan akhirnya sampai malam berarti ini terjemahannya sampai fajar menyingsing atau sepanjang malam dan bayang-bayang menghilang atau sepanjang siang berbaliklah kekasihku dan jadilah dikatakan jadilah seperti kijang atau rusa muda di pegunungan better dia menginginkan hadiratnya ini siang dan malam dia menginginkan hadiratnya ini dengan berbagai kondisi dunia dia menginginkan apa yang berharga buat gerejanya kesuksesan engkau membangun usaha di dalam kehidupan gereja membangun sekolah membangun bisnis oh God hadiratnya saya katakan hadiratnya ini sangat penting nah saya perlu membahas nih gunung-gunung tanaman rempah-rempah tetapi kemudian kau lihat ini disebutkan adalah ini disebutkan adalah better saudara bisa lihat itu H1336 better saudara bisa mencari di dalam kamus itu adalah satu gunung yang ada di daerah Palestina saat ini tapi itu tidak terlalu menolong buat saudara untuk bisa memahaminya tapi saya ingin supaya saudara bisa tahu ya bahwa pegunungan better ini ya pegunungan better ini itu sebenarnya dimaksudkan apa ini yang penting buat saudara dia dimaksudkan apa mari kita lihat saya ambil ini dari beberapa penulis penulis pegunungan better artinya saya ulangi pegunungan better artinya adalah gunung-gunung yang terpisah jadi gunung ini terpisah dengan ini jadi dia tidak seperti gunung lalu kemudian muncul gunung lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi seperti Sion tidak tapi dia terpisah antar gunung yang satu tapi dia seperti kayak jajaran pegunungan jadi pegunungan better ini artinya adalah gunung yang terpisah atau memiliki celah gap kalau kau kaitkan dengan berlakulah seperti kijang dan seperti anak rusak di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah nah artinya lain lagi artinya itu pegunungan better itu artinya adalah berarti saudara ada dalam pencobaan ujian pencobaan karena rusa jadi berlakulah kekasihnya dia harapkan kekasihnya berlaku seperti kijang atau seperti anak rusa itu adalah berlakulah kepribadianmu yang lincah gesit tulus murni lalu apa gunung better ini kan gunung-gunung yang terpisah ataupun dalam berarti betul klop semuanya berlakulah engkau seperti kijang dan anak rusa gesit lincah tulus murni dan semuanya itu artinya dalam menjalani dalam mengalami keterpisahan kita ini si gadis ada di perkemahannya Salomo sedang dicobai dengan dasyat sang kekasih entah tau dimana mungkin masih ada di desanya jadi dia katakan ini adalah menjalani kehidupan keterpisahan atau jarak yang jauh dan dalam menghadapi pencobaan ini itulah pegunungan better saudara ternyata Alkitab syair-syair di Alkitab itu mudah untuk kita pahami sampai fajar menyingsing berarti itu berjarat tentang malam jadi sepanjang malam sampai siang dia tentu terus-menerus dia bilang kembalilah kekasihku saudara lihat disini kekasihnya itu diminta berlaku seperti apa seperti kijang dan anak rusak saudara bisa tau pengenalan pengenalan Tuhan akan kepribadian Tuhan seperti itu itu ternyata menguatkan si gadis karena telah melihat kijang dan anak rusak yaitu sang kekasihnya itu melompat-lompat di gunung better dalam ujiannya Ibrani pasal 4 Ibrani pasal 4 ayat yang kelima belas sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai kekasihnya seperti kijang dan arusa itu juga ada di gunung better bergunungan better mereka sedang pernah dicobai hanya tidak berbuat dosa wow ini yang dibayangkan si gadis ini yang ditulis rasos palus buat saudara saudara yang sedang mengalami pencobaan ingat kekasihmu itu juga dicobai dicobai yang bagaimana mari kita lihat sekarang Ibrani 2 Ibrani 2 sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan maka ia dapat menolong mereka yang dicobai ini yang dibayangkan oleh si gadis itu bahwa sang kekasihnya pernah dicobai tetap dalam ujian tapi dia menang berlaku dia seperti kijang lincah dalam mengatasi semua pencobaan ketulusan dan kemurnian wah saudara lihat saudara hidup sebagai gerejanya itu bukan yang lemah saudara sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan lewat pengenalan akan dia supaya saudara menjadi gereja yang kuat dan bisa melewati lihat kidung 2 ayat 17 ini sungguh ikat janji itu dan kepribadian sang kekasih itu itu meneguhkan menguatkan dirinya si wanita sungguh dan tentu ini akan menguatkan dan meneguhkan diri gereja Tuhan saudara maksud saya sebelum menghadapi serangan badai yang lebih besar lagi wah apa kesimpulannya apa kesimpulannya lihat ini si gadis ini mengungkapkan bahwa meski dia berada berada di mana dia berada di perkemahan di perkemahan perkemahan apa Raja Salomo yang memiliki himat Allah kekayaan orang terkaya tapi dia menunjukkan bahwa dia sama seperti hidup memasuki kekelaman dunia mari kita lihat sama-sama Roma 13 Roma pasal 13 Roma pasal 13 tulisan Rasul Paulus ayat 12 hari sudah jauh malam telah hampir siang sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang ini kekelaman ini situasi kekelaman hari sudah jauh malam telah hampir siang sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang Yohanes pasal yang ke 9 lihat kita harus ayat 4 kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja jadi saudara bisa simpulkan kalau kidung 2 ayat 17 ini ini menyatakan tentang siang malam dan siang hadirat Tuhan itu saudara bisa lihat Yesus sudah memperingatkan kalau kau tidak memiliki hadirat Tuhan keteguhan iman suatu hari akan ada malam kau tidak bisa melakukan apa-apa lagi kau akan ditenggelamkan oleh karena situasi malam tersebut saya tertarik untuk melakukan ini dan bayang-bayang menghilang wow ini gambaran bayang-bayang menghilang kalau bayang-bayang menghilang dan akhirnya menjadi malam saudara kehilangan bentuk tapi apa yang diharapkan si gadis ini sampai bayang-bayang menghilang mari kita lihat Galatia 4 saya berharap ini menjadi ayat yang terakhir Galatia 4 ayat yang ke-16 Galatia 4 ayat yang ke-16 apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka ancaman tekanan ini yang dilakukan Salomo terhadap wanita sunam mencoba menarik memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada diantaramu karena Paulus sebagai penjaga sebagai gembala sebagai pelindung terhadap jemaat ayat 19 hai anak-anakku ini Paulus karena kamu karena hidup kalian anak-anakku kata Paulus aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu kesakitan itu dialami ini juga yang dialami oleh sang kekasih ini yang dialami si wanita sunam sampai rupa Kristus bukan hanya bayang-bayang nyata jadi hadiratnya itu diganti dengan kedatangan Kristus dengan rupa Kristus yang nyata ini harusnya yang menjadi didambakan oleh gerejanya yakni rupa Kristus itu nyata bayang-bayang lenyap karena kita tidak bisa hidup hanya melihat bayang-bayang tetapi sosok sejatinya bang jadi si gadis ini melukiskan bahwa begitulah meskipun dia di tempat yang jauh dia tunjukkan dengan jelas bahwa dia tetap teguh dia bilang kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah buka ini berbicara tentang hadirat sampai engkau yang sebenarnya nyata dalam hidup lewat hidupku rupa Kristus itu dia pun seperti kijang seperti rusa dia pun karena Kristus pernah dicobai tetapi tidak berbual dia pun mengalami hal yang sama wah inilah pengharapan Tuhan lewat hidup saudara jadi saudara lihat karakteristik gereja Tuhan itu bukan menginginkan nyanyian nyanyian yang indah-indah yang hanya membuat jiwa saudara merasa melonjak-lonjak tetapi hadiratnya itu itu yang penting dan saudara tahu bagaimana hadiratnya itu lihat 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 sebagai ayat yang terakhir dari yang terakhirlah bagaimana hadiratnya itu Yohanes pasal 14 tadi ayat 21 dan 23 barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku yang akan dikasih oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku ini pengenalan akan Tuhan kalau kau punya hubungan kasih yang kuat dalam iman yang teguh kau akan memiliki pengenalan Tuhan akan Tuhan dimakinjar kau akan lihat dia seperti kijang dan rusak melompat-lompat di pegunungan better dalam pencoba tetapi ayat 23 jawab Yesus jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firman dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia engkau akan merasakan hadiratnya engkau akan merasakan kehadirannya itu ada kenap lah firman Tuhan dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman amin terima kasih karena engkau mendorong hati kami Tuhan membuat kami optimis kuat melewati setiap badai setiap pencobaan kami tahu sekarang hal-hal apa yang membuat kami bisa terjatuh kami bisa gagal dari rencanamu Tuhan kami bersyukur padamu untuk anugerah yang kau berikan kepada kami supaya kami senantiasa bisa berdiri teguh bukan hanya dengan membangun ikat jajisnya tapi kau mau bersumpah demi dirimu sendiri Tuhan dan bahkan engkau sendiri Tuhan memberikan dirimu secara bebas untuk dikenal oleh kami kerjamu terima kasih ini menguatkan kami terima kasih untuk hadiratmu terima kasih untuk iman terima kasih karena engkau mau bersumpah Tuhan kami bersyukur untuk semua pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami demi nama Tuhan kami Yesus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih terima kasih terima kasih